Halo guys, jadi hari ini aku lagi ada di Tegal Gubuk, Cirebon. Kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan kata Tegal Gubuk? Ya, Tegal Gubuk ini dikenal dengan pasarnya yang menjual pakaian dengan harga yang relatif murah. Kenapa sih pakaian di pasar Tegal Gubuk itu murah? Ternyata banyak warga yang membuat pakaiannya sendiri. Jadi untuk penjualan di pasar relatif murah karena pedagangnya ambil langsung di tempat produksinya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian cara pembuatan salah satu produk yang diproduksi oleh warga Tegal Gubuk, yaitu celana. Pertama, potong kain sesuai panjang celana yang akan dibuat. Lalu, lipat kain menyamping untuk membuat celana bagian depan dan belakang. Karena bapaknya sudah ahli, jadi tidak digambar pola terlebih dahulu pada kainnya. Nah, setelah itu kita gabungkan atau tumpukan potongan kain tadi. Dan potong untuk membuat lakukan sampai pinggang. Rapihkan pada bagian atas atau bagian pinggang. Lalu, kita potong untuk mendapatkan 4 potongan kain. Selanjutnya, kita potong kain lagi untuk di bagian pinggang dan tali untuk bagian depan. Nah, ini adalah pola yang sudah dibuat tadi. Yang pertama, ada pola bagian depan. Pada pola bagian depan, ada lakukan sampai pinggang. Dan ada lakukan untuk kantong. Yang kedua, ada pola bagian belakang. Ada sedikit perbedaan dengan pola depan, yaitu dari ukurannya. Ukuran pola belakang lebih besar beberapa cm. Mulai dari lebar bawah, lakukan dan lebar pinggang. Di sini juga ada kain untuk membuat sakku. Selanjutnya, ada kain untuk plan pinggang yang nantinya diberi karet. Serta ada tali untuk di depan dan dipasang aksesoris. Nah, di sini kita masuk ke proses penjahitan dan pengubrasan. Dan ini adalah hasil. dari pola yang sudah dibuat tadi. Terima kasih. Terima kasih.